Halo, selamat datang di Pondok Youtuber Indonesia, tempat di mana kita akan membahas atau memberikan informasi seputar virtual youtuber. Setiap orang ingin sekali merasakan ini menjadi seorang virtual youtuber. Dikenal orang banyak, mendapatkan pengikut yang banyak, serta mendapatkan penghasilan yang menggiurkan. Tentu tidak diragukan lagi kalau kemauan seseorang akan mengakibatkan banyaknya jumlah virtual youtuber. Dalam berkarir sebagai vtuber, perlu adanya beberapa hal, seperti konten, karakter asli, dan personality atau pembawaannya. Di samping itu, kita juga akan membutuhkan satu hal, yakni dana atau budget. Setiap orang memiliki budget yang berbeda-beda, ada yang memiliki budget minim sampai yang besar. Semua itu akan digunakan untuk membeli hal seperti membeli perangkat PC, laptop, handphone, membeli alat untuk menggerakkan karakter, dan juga terkadang orang memakai jasa untuk membuat karakter asli mereka. Dari budget yang kita miliki, bahwasannya ada budget yang murah dan ada yang mahal. Dan semua itu bisa digunakan tergantung apakah kita membutuhkannya atau tidak. Lalu, apa saja sih budget yang murah dan yang mahal? Di sini, VVI akan memberikan sedikit beberapa budget yang disusun dalam beberapa kelompok yang mungkin berguna bila kalian ingin mencari budget yang pas. Langsung saja, mari kita bahas. Dalam daftar kali ini, akan menyangkut dua hal, seperti aplikasi atau software dan alat. Di luar dari hal tersebut, bisa kalian tambahkan tergantung kebutuhan masing-masing. Inilah di daftarnya. Pertama, ada free pack. Dalam kelompok ini, bisa dikategorikan sebagai budget yang murah. Dengan adanya ini, kita tidak perlu membutuhkan dana sepeserpun, dan untuk kualitasnya bisa dipertimbangkan dengan baik. Apa saja isinya? Isi dari free pack ini berupa aplikasi pembuat karakter dan pengidit video. Aplikasi pembuat karakter yang dimaksudkan adalah custom cash, ficatsu, feroid, topia, dan lain-lain. Aplikasi yang disebutkan tadi, bisa dipakai di perangkat mobile phone dan bisa didownload secara gratis. Kita pasti tidak asing dengan aplikasi tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya data penggunaan aplikasi. Yang mana, feroid menjadi aplikasi gratis yang banyak dipakai oleh orang-orang di Indonesia. Namun, itu hanya sampai pada pertengahan tahun 2020. Karena pada akhir 2020, orang-orang memakai aplikasi reality sebagai aplikasi favorit mereka. Bisa kita lihat dengan daftar debut VTubers Indonesia di bulan Desember 2020. Yang mana, kebanyakan VTuber yang baru memakai aplikasi reality. Selain itu, untuk aplikasi edit videonya, bisa kalian cari yang gratis. Di handphone, bisa memakai KineMaster, Viva Video, Vlogit, dan lain-lain. Yang kedua, ada Cipek. Anggaplah kita mau budget yang murah, namun memiliki kualitas yang bagus, tapi tidak tahu apa saja yang harus dipakai. Pada Cipek ini, akan diseluruhi beberapa aplikasi yang gratis, tapi bisa berbayar. Aplikasi atau software bisa berbayar karena adanya pihak yang meminta kepada para pengguna untuk mengupgrade aplikasi tersebut. Apa saja aplikasinya? Untuk aplikasinya, ada Live2D. Sebenarnya, Live2D bisa didownload secara gratis, namun hanya versi trialnya saja, dan kita akan diminta untuk mengupgrade software tersebut ke yang lebih bagus. Selain Live2D, juga ada penggerak karakter. Kali ini, aplikasi baru bernama VTube Studio. Aplikasi ini bisa diunduh di mobile dan PC, dan juga aplikasi tersebut gratis. Di samping itu, untuk orang yang ingin menjadi VTube 3D pun ada aplikasi yang gratis. Contoh saja, mungkin kalian tidak mengetahui tentang aplikasi Radical. Aplikasi ini sangat berguna dalam menggerakkan karakter 3D kita. Hanya menggunakan sebuah aplikasi Radical yang didownload secara gratis di handphone, kalian bisa membuat sebuah pergerakan sesuai yang kita inginkan. Setelah itu, di-upload di situs Radical untuk mengubah menjadi animasi. Dan terakhir, animasi yang sudah dibuat itu bisa langsung dipakai di software tertentu seperti Blender, Unity 3D, dan Unreal Engine. Memang menggunakan cara yang mudah, namun diketahui bahwa ini tidak bisa dipakai untuk live stream. Dan aplikasi Radical memiliki batas upload untuk pengguna trial, dan harus di-upgrade untuk menambah limit upload tersebut. Yang ketiga, ada Normal Pack. Pada kelompok kali ini, akan membutuhkan dana yang tidak terlalu mahal dan bahkan sering dipakai oleh banyak orang. Ada dua bagian, yakni untuk VTuber 3D dan VTuber 3D. Untuk VTuber 3D, kita bisa memakai software yang terkenal, yakni Live 2D, dan alat untuk penggeraknya, yakni webcam. Untuk harga webcamnya sendiri, bisa bermacam-macam, dan terkadang ada di kisaran harga minimal Rp100.000. Sedangkan, untuk VTuber 3D, ada bermacam-macam. Untuk yang sering dibicarakan orang adalah, memakai aplikasi Com 3D, Koikatsu, dan Veroid, serta alat penggeraknya, bisa memakai webcam, dan alat mock-up lainnya. Di samping itu, juga ada satu software, yang mana ini berguna juga untuk VTuber 3D. Software tersebut bernama IPsoft. IPsoft ini, bisa dibilang software tracking karakter, yang mana, bila kita memakai webcam khusus, maka kita bisa menggerakkan karakter kita tanpa adanya limit apapun. Bedanya, untuk software IPsoft ini, kita bisa memakai karakter apapun sebebas kita. Anggaplah kita bisa menjadi VTuber 3D, seperti Michan atau Alia Adelia, hanya dengan budget yang minim. Menggunakan software IPsoft, yang mana software tersebut bisa didalat secara gratis. Bisa dipadukan IPsoft dengan software Blender 3D, yang mana gabungan tersebut merupakan yang terbaik, sehingga orang-orang tidak memerlukan biaya sepeserpun untuk menggerakkan karakternya, walaupun yang membuat kita harus membayar hanya di perangkat outputnya saja. Untuk IPsoft sendiri, memiliki dua software, yakni IP Recorder dan IP Mockup Studio. Belum diketahui apakah bisa dipakai untuk live stream. Namun, untuk perangkat outputnya, hanya mendukung beberapa merek yang disarankan oleh pihak IPsoft. Yang keempat, ada Expensive Pack. Nah, sekarang kita memasuki budget yang mungkin kita tidak mampu untuk membelinya. Karena, dalam pack ini, kita membutuhkan setidaknya uang yang sangat banyak. Namun, sebelum itu, kita harus mengetahui apa saja isi dalam Expensive Pack ini. Dalam pack ini, hanya tersedia untuk VTuber 3D saja karena menyangkut perangkat motion capture yang mahal. Sebut saja Rokoko. Rokoko bisa dibilang hampir sama dengan alat motion capture lainnya yang sering dipakai oleh produksi animasi. Hanya saja, harga yang ditawarkan terbilang cukup jauh dari harga motion capture pada umumnya. Untuk harganya sendiri, sekitar 995 dolar atau sekitar 13 juta rupiah. 995 dolar yang ditawarkan hanya untuk bagian Smart Glove-nya saja. Yang lain seperti Smart Suite dan software-nya sendiri dijual dengan harga yang berbeda. Yang kelima, ada Sultan Pack. Kita sudah mencari tahu pack yang sebelumnya. Dan sekarang, kita memasuki bagian yang mana bagian ini merupakan budget yang mustahil untuk kita membelinya. Yakni Sultan Pack. Apa saja isinya? Tanpa dipungkiri lagi bahwa isi dalam Sultan Pack ini adalah alat motion capture yang memiliki kisaran harga lebih dari seribu dolar. Dan bahkan ada yang mencapai 30 ribu dolar. Untuk kisaran harga seribu dolar itu berisi satu alat VR yang terkenal. Yakni HTC-5. Sedangkan untuk yang lebih mahal, ada produk bernama X-Sense. X-Sense ini terbilang hampir sama dengan produk Rokoko. Hanya saja, X-Sense merupakan yang paling lengkap. Untuk harga yang ditawarkan masih terbilang abu-abu. Namun, dilansir dari situs ngadget.com, X-Sense dibanderol dengan kisaran harga 12 ribu dolar sampai 30 ribu dolar. Tentu merupakan harga yang sangat mahal, yang membuat kita mustahil lagi untuk membelinya. Yang keenam sekaligus menjadi yang terakhir, ada Crack Pack. Tidak perlu mengetahui lebih dalam tentang apa itu Crack Pack. Crack Pack ini sengaja dimasukkan ke bagian akhir. Karena merupakan pack yang terbebas dari yang namanya uang atau biaya yang banyak. Contohnya saja, kita mengunduh software bajakan seperti software pembuat karakter dan penggerak karakter. Tentu ini merupakan pack yang sering dipakai oleh orang-orang dan bahkan bisa bertahan selamanya. Itulah dia beberapa kelompok yang telah dijelaskan. Memang produk-produk yang diberikan tergolong agak sulit untuk dipikirkan, mengingat kebutuhan kita yang terkadang minim. Menjadi VTuber tak sepenuhnya sulit, hanya saja kita harus tahu cara untuk mengelolanya dengan baik. Entah itu dari segi dana yang kita akan pakai, ataupun rencana aktivitas untuk ke depannya. Itu saja, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel Pondok Youtuber Indonesia. Terus dukung kami dengan cara donasi lewat traktir sebesar seribu rupiah. Donasi yang Anda berikan akan berguna bagi kami untuk ke depannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Baik kara ataupun kata. Itu saja, stay tune for us and see you on the next video. Goodbye! Bye! Terima kasih telah menonton!